Saya sebenarnya tidak tahu musik saya itu musik apa, balada atau apa, iya itu kebetulan. Kalau musik dangdut jelas, Bang Haji sudah jadi raja pada saat saya masih merabah-rabah, entah dimana itu. Mencari, abit enak juga ya, keren juga. Kalau abit kan biasa aja itu yang tukang jualan mainan di pasar juga namanya abit. Kaliannya satu, dua, tiga, empat ya. Kalah Bang Haji, kalah, cuma satu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga tentunya fursa, rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan tamu, ya sahabat saya, seorang legend dari balada musik. Tepuk tuangan buat abit ya adik. Masya Allah, beripun mas kabar. Terima kasih, Alhamdulillah Bang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang legend beneran ya Bang Haji. Kalau saya kan masih muda, jadi setengah. Masih setengah-setengah. Terima kasih sudah dikasih izin untuk di post podcastnya Bang Haji. Luar biasa. Ini mas Abit ini, beliau adalah seorang penyanyi balada yang, ya yang legend lah. Lagu-lagunya sangat menyentuh, sangat menginspirasi. Kalau enggak percaya, tanya saya sama rumput yang bergoyang. Masya Allah dan sebagainya. Dan ternyata berdua juga teman saya di LMKN. Lembaga Management Collecting Nasional. Itu pada periode pertama ya, Mas Abit ya. Kita waktu itu mengurus masalah royalti musik LMK-LMK. Dan LMKN ini fungsinya sebagai pembuat peraturan, regulasi. Kemudian juga distribusi. Juga kolektor, regulator, dan distributor. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan periode kedua. Di antara itu waktu itu teman-teman kita ada siapa aja ya? Ada Kang Sam dulu. Iya, Sam Bimbo ada di sana. Kemudian ada Adi, Adrian. Adi Kla, ya. Adi Kla. James Sunda. James Sunda. Yang musisian ya. Kemudian ya banyak, masih beberapa orang, 10 orang ya. 10 orang. Dan kita sudah apa, sekarang menjadi penasehat di LMKN. Oke, Mas Abit. Alhamdulillah, Anda kelihatan sehat, bugar. Saya juga sangat kagum luar biasa sama Bang Haji. Segar tidak nampak kalau usianya sudah, eh masih muda kan Bang Haji. Usianya sudah muda. Masih muda. Masih. Iya, saya waktu dihubungi itu, dikasih tahu sama manajer saya bilang, diundang podcast itu di Bang Haji, wah kapan? Waktunya terserah, loh jangan, kalau saya mah gampang waktu saya, pasti saya usahakan kalau untuk Bang Haji. Kapan aja? Jadi, saya siap gitu. Karena saya, sebenarnya kangen secara personal, saya kangen. Masya Allah, iya, iya. Karena kita, saya dan Bang Haji ini memang dulu tidak ditakdirkan bertemu dalam kontek bermusik misalnya. Atau bertemu tapi kita tidak pernah ada kontek yang sifatnya personal sehingga terjadi kita ngobrol atau dialog apa gitu. Pada waktu tahun-tahun 80 selalu, dimana lagu saya masih ada di antara lagu-lagunya Bang Haji gitu loh. Maksudnya Bang Haji ke sana kemarin. Eh ada nyelip sedikit gitu lagu saya. Nah itu pada saat itu, untungnya mungkin saya tidak pernah sempat untuk bertemu dengan Bang Haji secara personal. Tapi kita dipertemukan dalam konteks yang lebih manfaat barangkali menurut saya. Karena mengurus, apa namanya, pengelolaan royalti ini rasanya jadi bagian penting untuk para pencipta lagu dan para penampil, apa, penyanyi lah gitu. Saya kira itu, saya bersyukur waktu itu ketemu Bang Haji, bekerjasama sekitar tiga tahun ya Bang. Sekitar tiga tahun dan Alhamdulillah lembaga itu juga maju, melangkah, selangkah demi selangkah. Akhirnya bisa betul-betul punya manfaat bagi terutama pencipta lagu. Ini denger gak suaranya dengeran? Lembut banget ya. Balada. Balada. Kedengeran ini. Balada yang lembut ya. Soal balada ini boleh saya. Karena saya, saya sebenarnya tidak tahu musik saya itu musik apa, balada atau apa, ya itu kebetulan. Kalau musik dangdut jelas Bang Haji, saya kan sudah jadi raja pada saat saya masih merabah-rabah entah dimana itu. Mencari identitas saya masih, eh Bang Haji sudah jadi raja. Saya, apa, mencoba-coba nyanyi dari lagu-lagu yang saya buat. Nah, saya sendiri gak tahu ini lagu apa ini jenisnya. Jadi kalau tadi di, apa, sama Bang Haji ditahpiskan sebagai lagu balada, ya saya terima aja. Kalau begitu, sesuai dengan titah raja dangdut, maka lagu saya balada. Jadi saya kira itu. Mas Abid, banyak fans Antum ini, Masya Allah banyak sekali, tahu nama Antum, Ebit GAD. Tapi GAD-nya ini barangkali dari mana tuh, GAD gitu? Apa G titik, A titik, D titik gitu? Itu memang, ya ini mungkin karena saya sudah tua gak apa-apa juga kalau saya bilang, Bapak itu kan cuma keren-kerenan sebenarnya. Tapi keren-kerenan yang membawa berkah, jadi gak apa-apa. Mungkin kalau nama saya tidak diubah secara sistematik itu, tidak jadi Ebit GAD mungkin, ya pasti gak ada Ebit GAD. Pasti gak ada kan Pak? Jadi sebenarnya nama saya nama biasa saja, nama orang, apa namanya, nama anak dari orang muslim sebenarnya. Kebetulan saya muslim taat dan kalau profesi saya pegawai negeri, camat dulu ya. Jadi nama orang tua saya itu Abu Ja'far. Abu Ja'far, Masya Allah. Ibu saya namanya Saudah. Siapa? Saudah. Saudah Abu Ja'far, Masya Allah, Masya Allah. Semua kakak-kakak saya juga namanya nama-nama yang berbau berkah islamiah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, nama saya sebenarnya Abid Ghafar. Abid? Abid Ghafar. Abid Ghafar. Iya. Oke. Nah, jadi G itu adalah singkatan dari Ghafar. Masya Allah, Masya Allah. Ebit itu adalah Abid. 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 Iya, Abid sebenarnya. Abid artinya ahli ibadah Abid gitu. Iya. Mudah-mudahan itu namanya tidak saya hianati Insya Allah. Amin. Nah, tapi saya menghianati merubah nama itu. Tapi bukan esensinya yang saya rupah. Jadi, pada saat saya tamat SMA, memang dari sejak SMA itu sudah ada kecenderungan saya dipanggil Abid gitu. Gak tahu itu dari mana awalnya. Tapi, seingat saya yang menetapkan itu menjadi lebih mantap itu, karena saya kursus bahasa Inggris. Zaman dulu kan kayak kurang afdol kalau anak muda gak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi, saya ikut tukitan kursus, walaupun ujungnya juga gak bisa juga. Ikut kursus, gurunya ekspatriat. Gurunya orang asing. Begitu panggil saya selalu Abid. Abid. What are you doing? Misalnya gitu kan. Oh, Abid enak juga ya. Keren juga. Kalau Abid kan biasa aja itu yang tukang jualan mainan di pasar juga namanya Abid. Itu kira-kira begitu banget. Jadilah nama saya. Edith. G-nya itu Kofar tadi. Ad-nya adalah singkatan dari ayah saya, Abu Ja'far. Abu Ja'far. Masya Allah. Abu Ja'far. Tapi pemirsa saya ingatkan ya, panggil Abid, eh Abid, G-A-D. Jangan Abid God. Tersalah, kapra ya. Jangan disambung, singkat. Abid, Abid, G-A-D. Luar biasa ini mas Abid ini. Namanya aslinya Abid. Abid itu artanya ahli ibadah. Abid. Ghofar. Ghofar itu ya ampunan, pengampunan sebagainya. Masya Allah. Maha pengampun. Jadi kalau buat kesalahan, saya ampun. Tapi mungkin ada anunya juga, saya itu sangat pemaaf gitu. Anak-anak saya juga merasakan itu. Ya, ya mungkin efek dari nama itu ya. Insya Allah. Makanya namanya anak yang sembarangan. Betul. Kayak irama, menyangis lahirnya. Nama saya itu irama loh. Aslinya irama. Aslinya irama. Raden irama. Saya juga gak ngerti loh. Kenapa ya saya ngasih nama irama gitu ya. Mungkin dia tahu bahwa saya bakal menyanyi. Ya, jadi. Saya rasa itu bukan kebetulan. Ada kebetulan. Tapi memang. Ya, Tuhan ngasih bisikan. Bisikan. Irama maka anakmu akan bisa di luar. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Oke Mas Ebit, bisa ceritakan gak kepada pemirsa ini? Bagaimana Anda katakanlah meraih satu kesuksesan dikenal sebagai Ebit G.A.D. Yang suaranya khas sekali. Bagaimana perjalanan kerjaan Anda dari awal itu seperti apa? Kalau saya ditanya soal bagaimana saya bisa. Kalau dulu saya pernah mengatakan bahwa saya ini terjerumus ke musik gitu. Tapi tidak dalam konteks negatif ya. Terjerumus itu kan kesannya negatif. Tapi saya seperti, karena seperti tanpa sengaja gitu. Saya mengenal musik, mengenal atau kenal yang namanya musik itu memang dari kecil. Tapi hanya tahu bahwa ada yang nanya musik. Karena bule saya itu punya kelompok keroncong di kampung. Oke. Nah pada saat itu lagu dangdut sudah merajalela dimana-mana. Kan saya lahir tahun 54. Jadi saya kira Bang Haji kan sudah tahun 54 itu sudah menyanyi. Kan saya mulai 10 tahun kemudian 54. Jadi 64, 10 tahun mungkin. 64 itu kan Bang Haji sudah, eh belum ya 70 ya. 70 ya. Jadi 70 saya SD lah kira-kira. SD SMP itu ya. Sudah dengar yang namanya musik dangdut. Tapi kebetulan di kampung saya ini, apa namanya, kauman itu dekat masjid. Relatif kegiatan musik itu sangat sedikit. Tapi bule saya kebetulan punya kelompok musik keroncong. Nah alamiah saya kok mudah gitu kalau ngikutin. Orang nyanyi keroncong, kayaknya susah amat sih. Saya kok ngikutinnya mudah gitu. Jadi saya pikir itu cikal bakal saya mengenal musik, irama, tempo. Mungkin dari situ. Karena saya tidak pernah belajar. Jadi nah setelah itu, setelah tamat SD saya sekolah di Jogja Bang Haji. Nah setelah di Jogja, saya juga tidak pernah bersentuhan dengan insan musik juga tidak. Singkat cerita, sekolah saya biasa aja, pintar tidak, bodoh tidak. Tapi jalan terus dan berkesenian juga, apa namanya, mulai, mungkin mulai punya antusias terhadap kesenian itu di, mulai tamat SMP, SMA. Tamat SMP ya? Ya, karena melihat teman-teman ada yang, kalau di SMA dulu kan ada grup Voxong, mulai dari situ lah. Grup Voxong, tapi lagu-lagunya mungkin lagu-lagu yang khas untuk keroncong. Eh khas untuk apa, Voxong. Jadi itu saja latar belakang musik saya. Tapi saya punya antusias yang lebih tinggi terhadap puisi. Saya lebih suka kalau, apa namanya, diskusi ataupun membahas soal menulis puisi, menulis cerita, membuat atau apa namanya. Anda suka menulis puisi? Setidaknya saya suka puisi. Makanya lagu-lagunya banyak puitis ya, sangat puitis. Ya, itu mungkin yang menjadi latar belakang antusiasme saya terhadap lirik lagu yang bentuknya bisa dikatakan seperti puisi. Kalau ada yang tidak ikhlas menyebut itu puisi, maka itu seperti puisi. Karena, ya, karena tentu... Kalau nggak puisi, nggak mungkin disuruh kita suruh menyebut sama rumput yang mulai goyang. Ya, ya, itu saya kira... Jadi kalau saya ditanya, Bang Haji, dulu idola musiknya siapa? Tidak ada, karena memang saya bukan mendengar musik. Tidak ada yang idola Anda ya? Alhamdulillah tidak ada. Tapi itu menurut saya itu, apa namanya, berkah bagi saya. Karena apa? Kalau saja saya mungkin pada saat itu saya menyukai Bang Haji, katakanlah. Jadi, aku dangdut. Mungkin sekarang Bang Haji punya saingan. Ada sih, abid itu penyanyi dangdut itu. Tapi ya tetap di kampung sana, nggak bisa kemana-mana. Jadi, saya kira itu bagi saya berkah juga. Bahwa saya bukan termasuk penikmat musik. Saya masuk dari area yang lain. Saya masuk dari area penulisan puisi. Kemudian saya bergaul juga dengan orang-orang yang seniman besar di bidangnya, di bidang penulisan. Rendra misalnya? Iya, saya kenal sangat baik. Jadi, kalau di Jogja itu kan ada banyak sekali komunitas Bang Haji. Ada komunitas misalnya di kelompoknya Rendra. Kemudian ada komunitas Anggar Bambu. Ada komunitas PSK. Dan lain-lain. Komunitas berkegiatan kesenian puisi. Umumnya gitu. Nah, saya memang bukan sebagai anggota dari kelompok-kelompok ini. Saya bergaul sangat akrab dengan mereka-mereka. Tapi bukan anggota. Tapi saya tidak selalu ter... Apa? Saya selalu... Mungkin saya yang menciptakan kota saya sendiri. Sehingga saya tidak... Misalnya katakanlah mudahnya saya di Sanggar Bambu itu, Saya tidur di situ, makan di situ. Tapi saya bukan anggota Sanggar Bambu. Saya sangat akrab dengan anak buahnya Rendra. Salah satu yang... Edi Haryono, Karta. Karta itu... Eh, Karta Negara. Itu sangat dekat. Saya tidur di areanya Sanggar itu. Tapi saya bukan anggota. Di PSK juga sama. Mungkin itu salah satu yang saya menjadi berkah juga. Karena saya jadi tidak menjadi salah satu bagian dari mereka. Tapi saya mengambil remah-remah itu katakanlah. Jadi saya punya cara pandang sendiri. Punya cara mungkin mengambil diksi sendiri. Ya itulah. Maka jadilah seperti saya. Yang tidak tahu identitas saya ini seperti apa. Silahkan para penikmat musik saya yang bisa menilai. Anda biasanya main solo sendiri ya. Pernah punya grup musik nggak? Tidak pernah. Tapi kalau di SMA itu kan grup Voxong itu ya. Grup Voxong itu pun saya bukan yang serius gitu. Yang namanya anak SMA ya. Kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi. Tapi punya grup musik tidak pernah. Karena memang ya itu Pak Haji. Saya berangkat bukan dari musik. Berangkat bukan dari sana. Kalau misalnya katakanlah ada grup. Mungkin ya grup kelompok penyanyi puisi gitu. Nah itu di Jogja ada persada study club namanya. Itu ada kelompok nyanyi puisi. Kemudian di Sanggar Bambu saya terbutkan tadi. Terus di kelompoknya Rendra itu juga ada. Mereka bernyanyi dengan kelompok yang besar. Saya sendiri saja Pak Haji. Jadi saya mulai nyanyi itu untuk memperkuat dan meyakinkan diri saya itu dulu bikin puisi dari, bikin lagu dari puisinya M.H. Ainu Najib. Kebetulan sama puisi penyair Amerika, Emily Dickinson. Itu saya, judulnya Nobody. Jadi gampang. I'm a nobody who are you? Are you nobody? Itu jadi gampang dipikin. Terus ada puisinya M.H. Aku bakar cintaku saya buat. Dan saya punya kesempatan yang baik kebetulan pada saat itu dikasih kesempatan, dikasih panggung sama M.H. dan kawan-kawan itu untuk nyanyi di pertemuan seniman muda di Jogja. Ya itulah awalnya saya punya keberanian atau saya yakin, oh ternyata saya bisa ini model kayak gini gitu. Ada yang apresiasi, ada yang tepuk tangan lah Pak Haji. Walaupun saya sama sekali tidak punya keyakinan bahwa ini namanya musik gitu. Tapi ya pokoknya saya nyanyi dengan format seperti itu. Ini menariknya pemirsa ya, bahwa sangat langka kita temui seorang penyanyi yang gak ada grup bandnya, gak ada grup musiknya. Dia penyanyi sendiri ya, solo. Satu-satunya di Indonesia secara-sara, ada gak selain-selain Ebit? Penyanyi solo. Gak tau saya. Yang cuman gitar, dia menyanyi dengan gitar saja. Makanya gak bubar-bubar, gak ada grup saya. Gak bisa bubar ya, misalnya itu. Benar, saya mau membubarkan diri juga susah banget. Sebenarnya saya kadang-kadang merasa tua-tua bubar aja, tapi susah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Tabarok Allah. Alhamdulillah. Ini luar biasa Ebit ini. Dan bangsa ini sangat terkesan dengan suara Anda ya. Di samping lirik, itu suara Anda kayaknya satu-satunya di Indonesia ya. Cuma suara Ebitnya kayak begitu. Itu bagaimana Anda bisa punya suara gitu? Ceritanya seperti apa? Itu ditanyakan sama Gustiala. Enggak apa, sengaja Anda membuat gue bikin kayak gini supaya beda gitu. Timbernya gitu. Jadi, itu asli itu berkah dari Gustiala. Karena memang justru makanya saya tidak berani bilang bahwa saya itu penyanyi. Karena suara saya ini ya sudah bentukan dari sang penjepa. Saya tidak merubahnya, saya tidak merekayasa supaya lebih indah. Makanya saya tidak punya keyakinan bahwa suara saya ini bagus gak sih? Jadi, makanya waktu saya rekaman pertama itu, saya sangat tidak yakin bahwa orang akan mau dengar suara saya. Satu. Yang kedua, mau dengar lagu saya. Karena lagu saya tidak lazim. Bayangkan pada saat itu yang sedang menjadi hits di tanah air. Bang Haji. Lagu Begadang. Saya bisa nyanyi lagu Begadang karena saya orang Indonesia. Pasti bisa Begadang. Jangan Begadang gitu ya. Kemudian, lagu-lagu rock. Ada mungkin ya apa. Ahmad Albar. Ahmad Albar. Semut Hitam. Apa itu. Terus kemudian lagu-lagu pop. Lagu-lagu pop ya. Dian Pisesa dan kawan-kawan. Terima kasih istri Anda. Ya, istri saya pernah nyanyi, tapi itu bagian dari perjalanan. Supaya dia lengkap hidupnya. Nah, saya pada waktu itu sangat tidak yakin. Waktu saya punya lagu ini, gak mungkin orang suka atau orang mau dengar lagu saya. Jadi, ada teman saya yang sangat antusias untuk membawa ke Jakarta. Rekaman di Jakarta. Kau pasti bisa. Kamu hebat, kamu main gitar. Sendiri gini. Ya, saya main gitar cuma gitu-gitu doang. Maksudnya, saya tidak pernah belajar. Saya cuma berusaha untuk menyelaraskan itu secara harmoni itu yang saya tidak tahu juga. Itu hanya sekedar supaya saya bisa menyampaikan lagu itu dengan logis lah masanya. Ini gak ada melodinya gitu. Nah, itu saya gak yakin lagu saya ada yang mau ini. Makanya, pada saat rekaman pertama itu, dirilis dan orang mau dengar, itu pun saya masih tidak yakin. Saya, ini paling sekali ini doang lah, lagu itu doang paling begitu kami lihat keluar. Nanti juga besok mungkin sudah orang sudah marah sama saya. Lagu kayak gini gitu. Karena saya merasa tidak lazim. Kemudian, lagu yang lain juga saya pikir paling sebentar lagi. Tapi itu buat saya berkah juga, Bang Haji. Dengan begitu, saya tidak merasa bahwa saya ini penyanyi yang sedang populer pada saat itu. Saya pulang ke Jogja tetap tinggal di asrama mahasiswa, kos-kosan, hidup dengan cara yang sama, tidak berubah. Bagi itu pulang ke Jogja sudah banyak yang minta tanda tangan dong. Saya tidak menyadarinya gitu. Artinya saya, karena saya yakin ini sebentar lagi juga saya sudah gak jadi itu tuh. Bentar lagi. Saya sendiri yang merasa seperti itu. Tidak foto, tanda tangan itu udah banyak, udah rekaman. Mulai itu, udah mulai. Tapi itu salah satu yang saya anggap unik itu salah satunya mungkin ya itu. Jadi tiba-tiba orang minta foto, saya biasa aja, tidak antusias gitu ya. Karena, terus kan itu pasti saya menghasilkan uang dari situ. Uang kan ditransfer ke bank. Tapi saya berusaha untuk tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga. Karena saya khawatir kalau ini terhenti, maka saya akan menjadi orang yang sangat menderita. Makanya saya tidak menikmati itu. Saya biarkan aja gitu. Saya tetap hidup dengan cara yang saya tahu sebelumnya. Tinggal di asrama, tetap bergaul dengan kawan-kawan yang kos di sana. Dan Alhamdulillah itu barangkali yang menyelamatkan saya. Jadi tetap tidak tinggi-tinggi amat, Bang Haji. Masya Allah. Dari sekian banyak lagu Anda, kira-kira berapa yang sudah diproduksi lagu Anda? Berapa? Seratus...berapa, Mas? Seratus 50-an ya? Tidak banyak. Lagu saya kalau dibandingkan dengan Bang Haji. Seratus 50. Ciptaan sendiri. Saya kira tidak banyak kalau dibandingkan dengan Bang Haji. Ribuan. Saya seratus 50. Mungkin karena saya startnya lebih awal. Iya, betul. Start lebih awal dan terus sampai sekarang juga masih produktif. Seratus 50 lagu? Kurang lebih. Pasti semuanya hit semua itu. Gimana? Semuanya hit semua. Tidak juga, tapi kebetulan kalau ada albumnya ada yang hit gitu. Jadi mungkin berapa biji lagi. Dari salah satu lagu Anda, ada yang sama dengan saya. Saya juga bikin lagu yang sama judulnya. Camellia. Yang dibikin film, kan? Iya. Iya. Jadi, apakah Anda pernah punya gadis yang Anda kagum? Yang bernama Camellia? Karena suatu itu Camellia Malik juga, apa saya? Lu teman-teman gue ya? Lu bikin lagu Camellia gitu. Gak, Anda. Kalau saya Camellia Malik pasti tidak ya? Karena Camellia Malik itu sudah penyanyi, sudah jadi kalau tidak salah waktu itu ya? Iya. Camellia lain ya, Camellia Jogja mungkin. Jadi kalau boleh saya flashback ya. Lagu Camellia itu, kan saya punya lagu Camellia itu ada yang di-release itu ada empat. Kamelia satu, dua, tiga, empat ya. Wih. Kalah Bang Gaji. Kalah, cuma satu kan? Saya yang di-release saja empat. Aslinya itu ada tujuh, Bang. Tujuh Camellia? Iya, tujuh yang menceritakan soal Camellia itu. Si Camellia ini? Iya, si Camellia itu. Masya Allah. Kenapa saya hanya empat, yang tiga lagi tidak saya rekam? Karena saya ini agak unik sebenarnya. Saya menghentikan itu karena saya takut ini nanti meledak lagi nih, meledak lagi. Terus kapan selesai meledaknya gitu? Jadi itu dulu sampai saya agak ribut sama Jackson itu karena gak mau lagi. Camellia sudah berhenti sampai empat aja. Yang berikutnya, saya tidak lagi ada lagu Camellia. Orang mana Camellia Jogja? Orang-orangan sawah banget. Ini biasanya kan, seniman ini yang gini. Ada fiksi, ada true story gitu kan. Kalau sampai tujuh ini gak mungkin fiksi. Ini true story ini. Jadi kalau dari analisa Bang Haji, memang untuk orang biasa itu bisa dibenarkan. Tapi untuk saya tidak berlaku Bang Haji. Jadi saya kebetulan bikin lagu Camellia itu memang sepenuhnya fiksi. Sepenuhnya itu imajinatif. Jadi bahwa Camellia itu tidak ada sosoknya itu betul-betul itulah yang sesungguhnya. Kok bisa muncul Camellia? Ya ada di angan-angan aja. Dan sekarang bagi saya ya, bagi saya sebagai pencipta lagu yang model saya ya. Kalau Bang Haji mungkin beda. Bagi saya, memuja sosok itu tidak akan maksimal kalau sosok ada sesungguhnya. Kalau ada wujud manusia sesungguhnya. Bagi saya itu. Karena tidak mungkin bisa sempurna. Manusia pasti ada cacatnya. Dilihat dari angle yang berbeda pun mungkin sudah tidak cantik lagi. Karena itu saya membuat figur imajinatif yang sempurna di mata saya. Dan tidak berdosa. Tidak ada efek sampingnya. Itu baru saya sadari sekarang. Mona Lisa kali ya. Mona Lisa Lukisan siapa itu? Da Vinci. Da Vinci. Itu juga fiksi ya. Imajinatif ya. Tidak tahu persis. Tidak tahu ya. Boleh kita tanya atau? Nanti boleh dipanggil ke podcast. Nanti saya ikut wawancarai dia juga. Pengalamannya sama enggak sama saya? Cepat. Iya, iya. Kamelia kalau apa namanya Da Vinci melukis siapa? Mona Lisa. Apakah itu true orangnya ada? Apakah imajinasi seorang Da Vinci? Kita baru saja mendengar suatu penjelasan dari seorang Ebit. Bahwa ternyata Kamelia ini fiksi. Di hayalan Ebit aja. Menurut beliau ini kalau itu sebenarnya pasti banyak kekurangannya. Betul. Makanya dibuatan lah wanita hayal. Wanita hayali. Yang serba sempurna gitu ya. Terserah kita. Mau dibikin kupingnya tiga juga boleh. Supaya kesempurnaannya maksimal kan. Dan mungkin itu juga punya manfaat pada saat saya sih. Saya menyanyikannya gitu. Saya membayakan yang maksimal aja gitu. Jadi waktu saya memuja. Kan ada yang ceritanya. Nama Kamelia gitu. Nggak Sarinah misalnya. Itu yang juga saya bingung juga itu. Kenapa Kamelia? Saya sendiri bingung itu nama itu dari mana juga saya bingung. Karena kalau temen pergaulan saya tentu nggak ada. Apalagi dari kampung saya tentu nggak ada nama Kamelia itu. Nggak soalnya Kamelia Malik. Nggak percaya saya bilang ini imajinasi. Nggak lo demen sama gue lo. Kamelia Malik bilang gitu mas saya. Ya memang Kamelia juga termasuk nama yang tidak biasa. Bukan nama hari-hari lah. Bukan nama. Jadi gitu. Itu saya sendiri tidak. Tidak teringat persis itu dari mana. Memang menurut saya. Memang pencipta ini. Pencipta lagu maksudnya. Insya Allah imajinasinya memang tanpa batas. Dia melayang-layang. Mengimajinasikan sesuatu itu. Kadang-kadang bisa di luar. Nalar manusia. Namanya juga imajinasi. Ternyata termasuk lagu Kamelia. Yang diakini bahwa itu ada wujud manusianya. Orang sangat yakin bahwa ini ada. Sebagaimana Ani. Lagu Ani. Itu orang yakin banget nih. Roma punya Ani secara. Secara. Ya itu gimana Pak? Ada orangnya benar nggak? Jangan-jangan ada tapi takut mengganggu hubungan yang lain. Stabilitas. Takut mengganggu stabilitas rumah tangga. Oke Masya Allah. Mas Ebit. Pemirsa sudah mengerti. Sudah faham bahwa ternyata beliau ini seorang penggemar puisi. Kalau disebut apa ya puisi? Kalau penyair. Jadi kalau saya boleh ungkapkan atau bahwa saya itu punya antusias untuk menjadi penyair. Penulis puisi. Punya keinginan. Punya mimpi. Mbak Beliawanis ternyata seorang penyair. Bukan seorang musisi atau penyanyi. Saya koreksi sedikit Bang Haji. Baik. Saya punya keinginan dan hasrat untuk menjadi penyair. Soal jadinya apa. Seperti inilah sekarang. Saya Ebit Gade. Yang menyanyi lagu-lagu yang saya ciptakan. Konon lagu-lagunya puitis. Kalau puitis oke. Karena itu hak saya juga untuk menyatakan. Ini lagu saya puitis. Kalau orang lain tidak menganggap itu puitis ya gak apa-apa juga. Saya menganggap itu puitis. Pasti orang menganggap itu sangat-sangat puitis. Kemudian ini. Mas Ebit. Itu kan lirik dari Anda. Anda yang buat sendiri kan. Kemudian notasi siapa yang buat? Saya sendiri juga. Anda juga? Iya. Oke. Berarti seniman. Not just penyair. Beliau juga seniman musik. Nah itu. Makanya saya. Karena kan main musik main gitar kan. Main gitar. Oh iya. Jadi beliau ini ya seniman. Boleh saya. Ngasih gambaran sedikit. Bahwa apa yang saya. Saya lakukan pada waktu. Proses. Mencari. Mencari. Untuk menjadi. Saya. Bahwa kemampuan saya. Pemimpinan musikalitas saya itu. Tidak tahu datang dari mana. Bahwa. Bahwa. Saya belajar main gitar itu juga. Saya tidak. Sepenuhnya. Mencari ilmu. Artinya dia. Saya tiba-tiba saja. Lebih mampu dari kakak saya. Yang belajarnya. Lebih giat. Oke. Kemudian. Saya juga tidak tahu. Saya bisa. Merangkai. Nada-nada itu. Dan saya. Pertemukan dengan. Lirik. Atau puisi yang saya buat. Itu. Walau alam. Saya tidak tahu itu datangnya dari mana. Tapi. Bahwa. Itu terjadi. Dan saya punya. Intensitas yang. Tidak sebentar. Artinya kan. Tidak cuma satu dua lagu gitu. Sampai beberapa lagu. Dan orang. Menganggap itu. Bisa diletakkan. Sebagai karya seni. Itu maka. Saya sering berpikir bahwa. Ya itulah. Tuhan atau alam semesta. Memang punya aturannya sendiri gitu. Abit ini yang kalah menjadi Abit ini. Dia. Harus bikin lagu. Lagunya kayak gitu. Nah itu juga yang membuat saya. Sangat bersyukur untuk itu Bang Haji. Oke saya juga koreksi diri saya Mas Ibit. Tadi saya karena. Saya sangat terpukau. Sama lirik-lirik beliau. Sebagai penyair. Penyair. Sehingga. Saya tadi menyatakan. Beliau ini seorang penyair. Karena begitu puitis. Lirik-liriknya. Dan saya menafikan. Daya seni beliau. Sebagai musisi. Saya lupa bahwa. Kalau beliau menyanyi. Itu pakai gitar gitu kan. Nah ini kan. Beliau musisi. Beliau seniman musik. Itu artinya. Oke jadi clear. Bahwa Abit. Dia adalah seorang. Seniman musik. Yang puitis. Seperti itu orang kali ya. Terima kasih Bang Haji. Apa kata Bang Haji. Itu jadi titah bagi saya. Dan memang Anda. Anda legenda. Anda legend. Anda sudah berkeluarga. Istri Anda kan seorang. Seniman juga ya. Ya istri saya. Kebetulan. Yang nyanyi itu adiknya. Iis itu adiknya. Adik istri saya. Oh sorry sorry. Istri saya itu Yayu. Iis Sugianto. Iis Sugianto itu adik istri saya. Istri saya namanya Yayu. Astagfirullahaladzim. Dia juga pernah. Bikin album. Ada tiga kalau gak salah. Ya pada zaman itu memang. Penyanyi itu kan dicari yang. Wajahnya cantik-cantik. Istri saya pasti cantik. Kalau enggak saya pasti enggak. Cantik-cantik. Suaranya apa namanya. Bagus gitu. Jadi istri saya juga tergoda untuk membuat album. Dan saya juga support pada waktu itu kan. Ya saya. Saya tidak. Jadi istri saya itu adik istri Anda. Adik istri saya. Putra ada berapa? Anak saya. Ada empat. Empat. Empat laki-laki tiga perempuan satu. Sudah bercucuk? Alhamdulillah belum. Belum ada cucu. Ya. Tapi saya mohon doa aja Bang Haji. Masya Allah. Itu yang hari-hari ini. Ini saya tunggu. Artinya Allah sudah memberikan segalanya bagi saya. Masya Allah. Alhamdulillah rumah tangga saya juga bahagia tanpa ada hambatan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak saya juga baik-baik saja. Tapi belum dikasih cucu. Jadi itu memang. Coming soon itu. Sesuai titah Pak Ginda. Saya yakini bahwa itu coming soon. Mas Abid ini memang seorang seniman yang sesuai dengan namanya Abid. Abid adalah ahli ibadah. Ghofar. Maaf. Saya rasa. Saya bisa merasakan itu. Karena kita pernah bersama-sama selama tiga tahun di LMKN. Oke. Mas Abid barangkali ada last statement Anda yang bisa menginspirasi teman-teman terutama generasi milenialnya atau Gen Z. Bagaimana berkesenian, bagaimana di dalam bermusik untuk masukan buat mereka, menginspirasi mereka. Silahkan. Ya Bang Haji bahwa kalau melihat perjalanan sejarah saya lahir menjadi Abid KAD itu memang saya tidak belajar secara formal. Saya juga tidak terlalu bernapsu untuk mempertahankan diri sebagai penyanyi populer. Jadi semoga saja itu juga menjadi bagian yang bisa dipelajari bahwa ada kalanya sesuatu yang tidak kita duga itu datang. Kebetulan anak saya nyanyi juga Bang Haji. Anak saya nyanyi, anak saya juga mencipta lagu, dan anak saya yang lain juga melakukan hal lain. Saya tidak memaksakan apapun terhadap anak-anak saya. Terserah apa yang mereka mau dan terserah yang Tuhan kasih untuk mereka. Saya merasa bahwa zaman sekarang ini kemudahan-kemudahan begitu terbuka. Apalagi untuk menjadi penyanyi, pencipta lagu, pemusik. Semuanya sarananya secara digital apalagi. Jadi relatif itu mempermudah proses sampai selesai. Tapi justru itulah yang mungkin membuat proses itu menjadi terlalu mudah. Jadi tidak ada hambatan yang membuat kita menjadi napsu. Kalau menurut saya begitu. Jadi karena semua serba mudah, tentu tidak mungkin akan dicarikan jalan yang sulit. Tapi dalam kemudahan itu, mudah-mudahan ditemukan formulasi yang tepat supaya mencapai hasil berkesenian yang maksimal. Itu dalam manganangan saya. Jadi saya pesan kepada anak-anak saya juga, ya jangan karena kalian dimudahkan dengan alat-alat dan teknologi, maka kalian membuat yang mudah-mudah saja. Saya rasa hasilnya tidak akan baik dibandingkan dengan yang kalian berusaha keras untuk memberikan yang terbaik. Baik Pak Bisa Fursa, kita telah mendengar tadi last statement dari Ibu Edith, Ebit Gadi bahwa memang beliau menyadari sekali dan kita semua membenarkan bahwa bakat, passion itu minallah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibu Edith merasakan itu sebegitu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dia implementasikan apa itu dengan sungguh-sungguh. Kita melihat Ibu Edith ini bekerja keras di mana? Pertama bagaimana dia menyusun lirik-lirik secara puitis. Itu kerja keras. Kemudian bagaimana dia menyusun lirik-lirik sebuah harmoni di dalam notasi sehingga menjadi sebuah komposisi. Ini juga sebuah kerja keras. Nah tadi pesan beliau terhadap millennial dan genzi ini yang banyak kemudahan di dalam teknologi memproduksi musik. Jangan kemudian abai terhadap kerja keras tadi. Paling tidak dalam melakukan kreasi-kreasi yang bisa menghasilkan satu lagu yang betul-betul punya bobot, punya mahanan dan sebagainya. Kira-kira itu Ibu Edith. Terima kasih banyak Ibu Edith yang telah... Saya yang terima kasih Bang Haji. Ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di dalam isikan rumah ini. Semoga menghibur dan bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan satu saat boleh diundang lagi. Saya belum bisa mengundang soalnya. Saya tidak punya podcast jadi saya tidak bisa mengundang. Kalau ingat boleh diundang lagi. Bicara yang lain. Saya juga memperdalam pertanyaan saya soal Ani tadi. Kamil ya Ani. Oke Pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Juga fursa. Wallahul muwafiq ilaqamid shariq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Terima kasih.